kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di simple channel pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok youtuber dan sekarang kita akan membahas tentang konten yang digunakan ulang itu bukan sekedar upload video dimana banyak orang yang mengatakan ketika channelnya terkena konten yang digunakan ulang bahwa mereka punya video original bikin video sendiri tapi masih kena konten yang digunakan ulang kenapa bisa seperti itu saya akan coba eksplorasi lebih jauh lagi poin-poin apa yang bisa membuat video terkena konten yang digunakan ulang dan poin-poin apa yang harus dihindari agar video bisa lolos monetisasi youtube dan tidak terkena konten yang digunakan ulang sekarang kita bahas dulu poin pertama agar tidak kena konten yang digunakan ulang adalah pertama-tama jangan re-upload video orang ini sudah barang tentu aturan dasar monetisasi youtube jangan upload video orang jadi apapun video orang dari youtube dari tiktok dari instagram jangan di upload jadi jangan di re-upload kalau mau di edit pun ya misalkan anda edit dirubah posisi dari kiri ke kanan diutak-atik dikecilin diapain tetap aja masih akan terdeteksi karena sistem youtube itu canggih banget jadi tetap akan terdeteksi somehow akan kena konten yang digunakan ulang dan sebagai catatan bahwa record screen itu juga termasuk konten yang digunakan ulang sebagai contoh anda record screen video-video dari channel saya ini anda record screen sendiri dan kemudian anda upload ke dalam channel anda itu tidak sama dengan anda bikin video sendiri itu tetap kategori re-upload dan akan kena konten yang digunakan ulang jadi selalu gunakan video sendiri video buatan sendiri untuk kebutuhan monetisasi youtube dan kemudian selanjutnya adalah agar tidak terkena konten yang digunakan ulang jangan buat video slideshow tanpa menggunakan narasi dan kemudian juga banyak orang yang mengambil nih misalkan berita artis dan kemudian diambil dari google foto-fotonya dijadiin satu atau dari instagram dijadiin satu dibikin slideshow tidak bisa juga digunakan sebagai itu karena dia menggunakan data dari pihak tiga menggunakan sumber dari pihak ketiga yaitu foto-foto itu dan konten-konten video slideshow seperti ini akan dikategorikan sebagai konten yang tidak memiliki nilai sekali lagi kalau anda mau bikin video slideshow pakai foto-foto anda harus membuat foto-foto tersebut dari hasil jepretan anda sendiri dari hasil foto anda sendiri jangan ambil dari google jangan ambil dari instagram orang dan kemudian dibikin narasi dibuat narasi dengan suara anda sendiri ini saya sedang memberikan narasi ke dalam video ini jadi anda berikan narasi kalau perlu kalau perlu anda eh tampil di dalam facecam seperti ini ya dengan menggunakan facecam sambil bacain berita artis dan seterusnya dan seterusnya itu masih bisa lolos monetisasi namun kalau video slideshow saja apalagi tanpa narasi sudah sulit untuk bisa lolos monetisasi youtube dan poin selanjutnya adalah pastikan selalu gunakan narasi ya narasi suara itu sudah sesuatu yang harus kalau anda mau monetisasi youtube dan kemudian masih bisa juga menggunakan suara google kalau misalkan editan editannya bagus bukan hanya slideshow aja tapi ada editannya macem-macem digabungin dan lain sebagainya ada efek zoom in zoom out ada animasi text dan sebagainya anda pakai suara google masih bisa untuk monetisasi namun kalau saran saya sebaiknya anda gunakan video gunakan suara anda sendiri karena itu akan lebih bagus dan audience juga akan lebih tertarik apalagi kalau anda punya suara kayak pembaca berita di televisi atau di radio tentu itu akan menjadi poin lebih dan kemudian catatan penting disini banyak yang saya ketemui gagal monetisasi karena konten yang digunakan ulang mereka menggunakan suara milik orang dan kemudian suaranya itu dikasih efek kayak di cepetin atau dilambatin atau dikasih efek rift apa semacam efek kayak suara robot dan sebagainya namun itu tetap akan terdeteksi jadi Google bisa membaca suara ya mendeteksi audio dan itu bisa dikenakan konten yang digunakan ulang jadi tidak hanya videonya audionya pun bisa kena konten yang digunakan ulang dan selanjutnya adalah bagi anda yang suka membuat konten dengan fokus utama audio seperti contohnya adalah channel kicau burung sebagian besar akan sulit untuk monetisasi karena nanti akan dikategorikan sebagai video yang tidak memiliki nilai tambah dan kena konten yang digunakan ulang konten yang digunakan ulang jadi baiknya anda harus tambahkan narasi di dalam video tersebut misalkan anda mau bikin kicau burung murai contohnya ya dan anda berikan narasi ini burung murai usianya segini asal dari sini sudah saya pelihara segini ini atau ini punya tetangga saya dan seterusnya seterusnya dikasih narasi dikasih pengantar suaranya keren banget contohnya seperti ini baru dimasukin audionya dan yang terpenting adalah kasih gambar ilustrasi baik itu foto ataupun video videonya video si burung fotonya foto si burung itu dan jangan ambil dari punya orang jangan ambil di Google jangan ambil di Instagram ambil foto burung itu di foto di video in dan kemudian dikasih narasi di depannya dikasih suara baru dimasukin suara audionya dan dikasih penutup videonya seperti apa yang menarik dan misalkan kalau contohnya penutup kalau suka silahkan tinggalkan komentar dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu adalah salah satu contoh agar bisa terhindar dari konten yang digunakan ulang bagi anda yang mau bikin channel nis kicau burung dan selanjutnya adalah untuk yang suka gaming jangan bikin video gaming tanpa narasi dan tanpa facecam kalau pun anda tidak mau pakai facecam facecam itu tampilan video seperti ini ya anda pakai narasi ya narasi ketika main game dikasih cerita dan lain sebagainya teriak-teriakan apa kek gitu jadi kalau tanpa narasi tanpa facecam akan dikategorikan sebagai video yang dibuat secara masal ini lebih gawat lagi karena kan tampilannya kurang lebih main game kayak gitu ya sama ya dari banyak orang yang upload ke YouTube main game itu kan tampilannya kurang lebih sama seperti itu jadi kemudian itu bisa bikin masalah nantinya dan akan dikategorikan sebagai video yang diproduksi masal karena mirip-mirip dan kemudian juga akan kena kalau tanpa narasi akan kena video tanpa nilai lebih jadi anda harus pasang narasi anda harus kasih narasi suara dan jika memungkinkan kasih facecam itu juga nanti akan bagus untuk audience anda dan itu adalah trik agar bisa terhindar dari konten yang digunakan ulang selamat menikmati selamat menikmati